Jalan-jalan aja ya, bagi pecinta wisata edukasi ini cocok untuk mampir ke daerah Kebumen, Jawa Tengah. Iya, ini setelah ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada 30 November 2018 lalu, ternyata pemerintah kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Lipi akan mengembangkan lagi nih wilayah cagar geologi Karang Sambung, Karangbolong jadi wisata berbasis konservasi geologi. Nah ini Geopark Nasional Karang Sambung, Karangbolong ini akan jadi warna edukasi ya mengenai kekayaan batuan dasar samudera ini yang diyakini sebagai yang tertua dan terlengkap bahkan di Asia. Langsung kita lihat. Jelajahi wilayah Geopark Karang Sambung, Karangbolong kebumen, Jawa Tengah bagai menjelajahi lantai samudera pembentuk Pulau Jawa. Dari kawasan seluas 543 km persegi, sejarah batuan dasar Pulau Jawa dapat diketahui. Geopark ini terdiri dari situs warisan geologi bentang alam di kuasaan cagar geologi nasional Karang Sambung hingga kawasan bentang alam karts wilayah Gombong Selatan. Di situs geologi Watuklir Kecamatan Sadang Kebumen, keunikan bentuk dan warna batuan sedimen ini memberi fakta kuat bahwa Karang Sambung adalah dasar samudera yang terangkat melalui proses geologi. Terbentuk di dasar samudera purban 80 juta tahun lampau, batu rinjang berwarna merah manjang 100 meter pada dinding Kalimancar, anakan hulu sungai Lok Ulo. Sementara di atasnya terdapat batuan beku yakni lava basal berbentuk bantal yang berasal dari gunung api purba dasar laut. Takjumnya lagi, dasar Kalimancar terdapat 50 varian batu sedimen beraneka bentuk warna dan usia. Menjadikan pembelajaran para geolog Indonesia, geopark Karang Sambung-Karang Bolong ini selain diyakini jadi yang terlengkap dibanding geopark Cilentuk di Sukabumi dan geopark Gunung Sewu di Wonosari, juga jadi cagar geologi dasar samudera tertua dan terlengkap di Asia. Penampakan batuan purba berumur ratusan hingga puluhan juta tahun ini terlihat unik dan istimewa. Itu juga sesuatu yang hal, yang unik juga. Dan oleh karena itu, kita satukan dua kawasan lindungi ini menjadi geopark nasional. Tujuannya apa? Yang pertama, kita ingin mengkonservasi, melindungi kawasan-kawasan yang kita sebut sebagai geosight itu tadi. Kemudian yang kedua, kita menginginkan bahwa di tempat itu nanti akan berkembang ekonomi lokal. Selain di perbukitan dan sungai, keunikan geopark dapat dilihat di pantai Karang Bolong. Amparan batuan basal yang terbentuk dari pembekuan magma tertusun rapi dan koko, menguatkan adanya aktivitas erupsi gunung api purba puluhan juta tahun yang lalu. Bekerja sama dengan LIPI, pemerintah keempatan mengembangkan geopark ini sebagai kawasan wisata berbasis edukasi. Mari wisata berbasis konservasi kawasan geologi ini diharapkan bisa memicu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kecintaan untuk melindungi dan melestarikan geopark. Kami kita siapkan juga untuk pengembangan-kembangan di geosight-geosight. Ada di gua, ada di beberapa tempat termasuk di pemandian air panas krakal yang merupakan geosight juga geopark itu. Jadi langkah-langkah kita konkret di sini, dari sisi fisik kemudian dari non-fisik pun kita sudah berjalan. Ditetapkan sebagai geopark nasional pada tanggal 30 November lalu, geopark karangsambung Karangbolong diyakini bakal membawa dampak positif kepada daerah, utamanya masyarakat lokal. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.